Lapas terangerang ini oper kapasitas 400 persen Penghuni ada 2072 orang Nah yang terbakar ini adalah blok C2 Jadi itu model favilion-favilion Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar Yang terkunci Ada beberapa kamar-kamar yang terkunci Nah terjadi kebakaran jam 1.45 Petugas melihat, petugas pengawas dari atas Pengawas dari atas melihat kondisi itu Terjadi api, langsung menelpon kepada kepala pengamanan di sini Langsung menelpon pemadam kebakaran 13 menit kemudian Saya sudah ditemukan tadi dan 13 menit saya sudah ditelepon Pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Pemkot Tangerang khususnya pemadam kebakaran yang sangat cepat dan responsif Untuk memadamkan kebakaran Tidak sampai satu setengah jam Kebakaran dapat dipadamkan Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa Oleh karena api yang cepat membesar Beberapa blok Bukan beberapa blok Beberapa kamar tidak sempat dibuka Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepatnya Tentu kalian bertanya mengapa dikunci Memang protapnya Lapas itu Protapnya harus dikunci Kalau tidak dikunci Ya itu nanti melanggar protap Ya melanggar protap Maka ketika diketahui Langsung dia Mungkin pengawas melihat dari atas sudah Sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar Ya maka disitulah korban yang kita temukan Yang selamat 81 Yang korban 40 meninggal di tempat Satu out the way ke rumah sakit Dalam perjalanan ke rumah sakit Ya ini yang apa Perlu kami sampaikan Ya jadi Yang dirujuk ke rumah sakit Tangerang ada 8 orang Kemudian ada 31 orang mengalami luka ringan Dirawat di klinik lapas Tangerang Di klinik kita Dan 75 orang selamat berhasil di evakuasi petugas Jadi 81 orang itu Selamat Jadi dibuka pintu Mau masuk ke papilun Dibuka kamar-kamar yang sempat dibuka Itulah yang berhasil selamatkan Tetapi beberapa kamar Karena sudah tidak memungkinkan lagi Api Tidak Tidak sanggup lagi Petugas tidak mampu lagi Menerjang api Ya Kita pertama mencoba Memadamkan dengan alat yang ada sama kita Apa namanya alat Aper Ya tetapi kan tidak cukup Karena sudah sangat besar Maka dengan demikian Kita tidak bisa berhasil menyelamatkan Semua ruangan Kamar yang itu Saat ini telah Dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan Tadi saya meninjau Sebentar Karena tidak boleh mengganggu TKP Ya saya sudah lihat kondisinya Seperti apa Terima kasih Serius Tisu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Tisu kebangkitan perkayu ini Tisu kebangkitan perkayu ini Medcom.id A part of Media Group News